Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'budu bi'alayhim walab do'allin Rabbi ufir li wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan Dengan pembacaan Solawat Nariya Allahumma salli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihil uqadu Wa tanfariju bihil kurabu Wa tukadu bihil khawaiju Wa tunalu bihil ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqal Wa mamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadatim Kulli maklumilat Alhamdulillah Rabbil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah SWT Semoga apa yang kita ijabah anak-anak bisa Apa yang kita inginkan bisa diijabah oleh Allah SWT Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat Amin ya Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sore dan sore ha Ketemu lagi sama Bu Ani Di Sentra Seni Perang Nah anak-anak Karena tema hari ini adalah binatang hutan Bu Ani akan mengajak kalian Berdoa bertemu dengan anjing Loh anjing itu binatang hutan atau tidak? Ada yang binatang hutan atau hidup di hutan Anjing itu anjing hutan ya Atau sebangsa serigala itu juga hidup di hutan Kemudian kalau anjing-anjing yang lainnya Biasa dibelihara oleh orang-orang non muslim ya Jadi kalian kalau ketemu anjing Tidak perlu takut dan tidak perlu lari-lari Cukup dengan berdoa Coba tirukan Bu Ani ya Doa bertemu dengan anjing Kalau diputus-putus Coba didengarkan Itu kalau diputus-putus Tapi kalau sudah satu ayat Berarti dijelaskan lagi Bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Jumpa lagi dengan Bu Fitri Di sentra persiapan pada minggu ke-16 Minggu ke-16 dengan tema Tetap binatang Cuman binatangnya yang ada di dalam hutan Ini Bu Fitri akan menerangkan tentang materi yang pertama Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar dari rumah? Semangat dong Ini materi yang pertama yaitu Tugasnya anak-anak Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya Di LKS ini ada gambar beberapa binatang Ada binatang zebra Ada binatang singa Ada macan Ada jerapah Dan yang bawah ini Yaitu kepalanya Yang atas ini badannya saja Tugasnya anak-anak apa? Yang pertama Menggunting gambar kepalanya saja Digunting gambar kepalanya Sehingga seperti ini Ini sama Bu Fitri sudah digunting Setelah digunting Nanti tugasnya anak-anak ditempelkan sesuai dengan pasangannya Oh ini kepalanya zebra Ditempelkan di zebra Ini kepalanya gajah Ini kepalanya gajah Ditempelkan di gajah Ini kepalanya singa Ditempelkan di singa Itu tugas anak-anak yang pertama Yaitu memasangkan benda sesuai dengan pasangannya Anak-anak setelah tadi Tugas yang pertama sudah selesai Sekarang dilanjutkan dengan tugas yang kedua Anak-anak tadi sudah diterangkan Bu Fitri tugas yang pertama Tugas yang kedua yaitu menulis Menulis sesuai dengan contoh yang ada di atasnya Ini yang pertama Gambar yang pertama yaitu Ular ada pisang Tugasnya anak-anak menulis Seperti contohnya Ular ada bisa Ular ada bisa Ular ada bisa Itu yang gambar pertama Gambar kedua yaitu Hari mau lari laju Tugasnya anak-anak juga sama Menulis seperti contoh yang di atas Menulisnya di atasnya Di atasnya garis ya nak ya Ini gambar ketiga juga Baca ada belalai Singa makan bagai Itu nanti ditulis sesuai dengan contoh Itu tugas yang kedua Alhamdulillah tugas yang kedua sudah selesai Sekarang dilanjutkan dengan tugas yang ketiga Tugas yang ketiga apa anak-anak? Tugas yang ketiga yaitu Bu Fitri punya gambar jerapa 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 yang sangat besar Nanti tugasnya anak-anak Memwarnai jerapa ini Sehingga menjadi binatang yang sangat cantik Sangat bagus Dan anak-anak mewarnai Sesuka hati ya Sesuai dengan warnanya jerapa Anak-anak pernah lihat jerapa kan di kebun binatang Nanti diwarnai sesuai dengan warna jerapa Itu ya sayang ya Ini tugas yang ketiga yaitu Mewarnai gambar jerapa Tuh Alhamdulillahirrohabilalamin Tugas hari ini Di sentra persiapan sudah selesai Anak-anak masih ingatkan tadi Tugas yang pertama apa? Tugas yang pertama yaitu Anak-anak memasangkan gambar Sesuai dengan pasangannya Yaitu badannya Badannya ada di atas Kepalanya nanti digunting Jadi dipasangkan kepala dengan badannya binatang Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua yaitu Menulis kalimat sesuai dengan contoh Dan tugas yang ketiga Yaitu mewarnai gambar jerapa Itu tugas minggu ke-16 Di sentra persiapan Anak-anak semangat belajar dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Anak-anak untuk materi hari ini Sudah selesai di sentra persiapan Semoga ilmu yang didapat Anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fitini wa dunia wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca surat al-asr ya sayangnya Kita tundukkan kepada sebentar Kita membaca surat al-asr sama-sama A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-asr innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa amilus salihati Wa tawasau bilhaqi Wa tawasau bissober Alhamdulillahirrohabilalamin Kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Mainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrohabilalamin Kita sudah berdoa Semoga anak-anak hari ini Mendapatkan ilmu yang barokah Dan kelak anak-anak Dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin Yaroban alamin Sampai jumpa dengan Bu Fitri Nanti di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh